Tuan rumah, Kepala Pekon Onoharjo, dan seluruh sahabat-sahabat para Kepala Pekon sekesamatan Sumberjo yang hadir pada kesempatan ini. Hadir juga bersama kita adalah para wakil rakyat, dan para wakil rakyat yang tidak saya bisa subuhkan satu persatu, ataupun para calon wakil rakyat, hadir juga ini para calon, walaupun dungkapkan oleh KPU. Ada Pak Ahmadi Simarianto sahabat saya, ada dari KPU, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para tokoh ibu-ibu dan wanita. Sungguh saya bangga Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sengaja. Jauh-jauh saya dari Bandar Lampung, hadir memenuhi undangan dari Panitia. Terima kasih tentu kepada Panitia, yang telah juga berkenan, memudang kami untuk bisa hadir, mempersamai kegiatan yang sangat mudah ini. Kegiatan bukan saja kita ingin menyambut tamu agung, tamu istimewa, yang kurang lebih tinggal beberapa hari lagi ke depan, yaitu bulan Ramadan. Bagi seorang muslim, bagi muslim dan muslimat, tentu kita sangat menantikan hadirnya tamu agung, tamu mulia, dan tamu istimewa. Ini merupakan bagian dari rangkaian dari tarhid Ramadan. Kita bergembira, bersukaria. Yaitu adalah menyambut, yaitu tamu agung, tamu mulia, datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita semuanya bersiap-siap, dengan terlebih dahulu. Hari ini kita ingin mempersiapkan visi kita yang bulgar, visi kita yang segar, untuk nanti insya Allah yang muslim, kita akan bersama-sama menaikkan. Satu, abang ya, abang Budi, kemudian ya, abang Darmawan, kemudian bang Aris, duanya lagi mana? Iya, ada di depan. Dan saya minta diacungkan tangannya, di sini pasti juga ada penyelenggara, panitia penghutang suara, lambaikan tangannya. Ada di sini? Iya, boleh merapat. Nah ini, Bapak MC-nya, panitia penghutang suara kita semua. Adakah di sini Pantarli? Badan ad-hoc kita yang dari pintu ke pintu memutuhkan data pemilih. Pantarli, angkat tangannya Pantarli. Ada? Iya, terima kasih. Saya di sini meminta kepada event ini untuk bersosialisasi tentang hari dan tanggal penghutang suara. Sudah tahu semua, kakak Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Tanggal berapa, kakak Bidua? Katanya sudah. Katanya sudah. Sudur. Nah, itu dia. Bukti nyata. Kalau saya tidak di sini nih, kakak-kakak di sini belum tahu. Nah, ini dia. Kita asosialisasikan bahwa kita akan memilih... 5 Februari katanya, Pak. Nah, kita akan mengadakan pemilihan umum serentak tahun 2024. Tepatnya hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 adalah sebagai hari kasih suara. Sebagai hari kasih suara ya. Kemudian, siapa saja yang kita pilih, salah satunya kita pemilu serentak itu, terutama kita akan memilih anggota legislatif. Yang tadi sudah disinggung, bakal calon legislatif, kemudian anggota Dewan yang bakal nyalon legislatif lagi, itu akan kita pilih nanti di tahun 2024. Tepatnya 14 Februari 2024. Satu yang akan kita pilih adalah anggota DPR RI, yang kedua anggota DPD, yang ketiga anggota DPRD Provinsi, yang keempat anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya, ada hari yang sama juga kita memilih, yaitu RI 1. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, artinya dari sekarang, badan ad hoc sudah terbentuk. Dari tingkat kecamatan, desa, bahkan sampai hari ini Pantali sudah bekerja, dan akan berakhir nanti pekerjaan mereka memutakhirkan data pemilih pada tanggal 14 Maret. Maret, berarti tiga hari lagi. Tetapi mereka, masa kerjanya sampai 11 April. Kegunaannya adalah satu, Bapak Ibu, memutakhirkan data Ibu Bapak memastikan, bisa milih atau tidak. Bisa memilih kalau Bapak Ibu sudah terdaftar di DPP. Maka, kerja-kerja abang kakak Pantali itu adalah memasukkan nama-nama Bapak Ibu sebagai calon pemilih. Terdaftar di data pemilih. Karenanya, saya akan sosialisasikan bahwa KPU memiliki aplikasi online, bisa dicek nama Bapak Ibu di cek dptonline.go.kpu.id. Boleh dicek di situ, sudah terdaftar. Ada namanya nanti, keluar namanya, keluar namiknya, keluar nomor TPS-nya juga ada. Jadi kalau sudah di klik itu, tidak ada. Silahkan sekarang, mumpung Pantali kita masih bekerja. Mungkin sudah viral di mana-mana. Di media sosial bisa disimak, Kabupaten Tanggamus ini termasuk daerah yang ekstrim. Terutama di Ulu-Blu, kemudian di Pematang Sawah, kemudian di mana lagi bang? Kalau Sumberjo memang udah. Sumberjo memang melus, gisting melus. Pegung. Nah itu pak ya, makasih pak. Semoga dikantongin amanah ini. Bahwa kami memohon kerjasamanya, sinergitas kita dengan pendidikan daerah. Hanya satu, minta diperbaiki infrastruktur jalan, supaya logistik kita jalan sampai ke TPS di kampung-kampung. Yang nanti saudara kita semua akan memilih Anda semua. Terima kasih, saya ucapkan. Terima kasih kepada Panitia, kepada KKMC, kepada Owner Tito, dan kepada Bapak-Bapak. Bapak-Bapak yang pegang kupon, tolong dilihat. Bapak aja yang mengumumkan, menggau, Bapak Kepala Pekan. Jadi tolong diperhatikan nomornya ya. Karena kita yang bacakan nomornya ya. Oh iya pak. Yang dibacakan nomornya. Tolong diperhatikan di kuponnya ya. Negangnya jangan kebalik, nanti kayak Pak Haji 18 jadi 81. Ya. Awas kebalik. Oh iya, kebalik. Mulai pak. Kosong. 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 Sama kosongnya ya. Masih dah, Bu. Nah belakangnya masih. Anang. Ya, mau naik bahaya ini. Kosong. Ada yang cocok? Ini tinggal satu angka lagi. Ada yang cocok? Ada yang cocok? Satu. Enang, kosong, satu. Kosong, 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 enam, kosong, satu. Siapa yang punya kebalik? Weh. Weh. Yo, Pak. Ke depan. Ke depan. Pecah telor. Dan perlu bapak ketahui bahwa disini tidak ada kong kali kong sama panitia. Karena saya cuma cuma dikasih satu. Ada. Aku ketemang bunyi nanti ini. Aduh. Kecew banget. Saya kusah ini masker sih, mas. Ya, men. Nah, ini mas ini juga menutup motosik jimu. Oke, bapak sekalian yang menyerahkan terus nanti kembali ke tempat. Ibu dari mana? Oh, dari Bonarjo. Selamat, ibu ya. Bisa terkenalkan diri, Pak. Oh, Bonarjo, Pak. Aku, Kak Roh. Bukan, ibu. Ya, benar. Tolong kenalin diri. 1, 0, 3, 2. Aduh. Tuguh? Ada? Tidak ada. 1, 0, 6, 2. Dipastikan lagi, ibu. 1, 0, 6, 2. Itu apa, rundingan? Iya. Hei. Tegok tangan. Kok Rene orak seliru. Nanti keringinan, misalnya dingin. Ayo, Pak. Saya pakai buah madu. Segini nomor lalu. Ini yang gak pada sabar, Rih. Coba sih jenisnya sabar, Rihah. Sabar Rina, Pak. Sabar Rina. Gak lebih dulu oleh kipasangnya makunnya alon. Ayo. Tadi. Tegaknya kulkas selain. Simbolik, emang sabar. Simbolik. Alhamdulillah, ibu jauh-jauh dari. Ibu, dari mana, bu? 1, 0, 6, 2. Ini bener gak? Ini kosong apa tiga? Nah. Kosong. 1, 0, 6, 2. Bener, mas. Bener, ya? Bener, bener. Iya, bener. Oh, kosongnya. Bener. 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 Ibu, dari mana? Wah, jauh-jauh. Alhamdulillah, dari Sidorjo. Sidorjo. Ibu, ngomong, bu? Ayah, ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, Muji Nesari, dari Pekor, Sidorjo. Terima kasih atas kipasnya, ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Bapak Adul Hakim. Selamat jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan. Kita lanjutkan kembali masih 10. Terima kasih, Bapak Adul Hakim. Terima kasih, Bapak Adul Hakim. Bapak Adul Hakim. Terima kasih, Bapak Adul Hakim. Jangan pulang, masih ada kompor gas. Masih ada kompor gas. 0179 0179 0179 Bapak-bapak Ibu-Ibu yang kami hormati kami mengucapkan terima kasih atas kehandirannya Insya Allah, kalau kita masih diberi waktu panjang, nanti akan ada banyak acara kembali di Pukul Margo Terima kasih semua, hati-hati, mudah-mudahan, 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 bisa kita bawa pulang Informasi untuk orang-orang panggilan, tetap di sini, kita masih stay Kami dari Nirwana mau maaf yang sedang-dalamnya, karena waktu kita beristirahat untuk pengelekan di badan sumat duur Selamat siang, Assalamualaikum, kita berpiksa Selamat menikmati 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 Sudah bisa naik ini apa flying oh oh hai 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 Kami bisa pakai belum tak apa aku 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 aku